Intro Sebelum video dimulai, jangan lupa untuk cek Instagram aku Karena aku sering post notes dan journal spreads aku disana So the fur do, let's get into this video Hi guys, balik lagi dengan Desmic Over Journey aku Dan ini aku bakal reorganize stationery yang ada di meja belajar aku Sebenernya bukan hanya stationery, tapi aku juga pengen beres-beres barang-barang yang ada di laci-laci di meja belajar aku Jadi biar lebih rapih gitu Untuk organize barang-barang aku, aku bakal pake organizer-organizer Dan ini aku dapet paket dari Oxyhome Dan mereka kirimin aku beberapa organizer yang menurut aku berguna banget untuk nanti Jadi mari kita unboxing dulu paketnya Intro 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 So here are some of the items they sent me Dan sekarang aku bakal kasih liat barangnya apa aja Aku juga bakal kasih tau kalian aku bakal pake organizer-nya untuk apa aja Yang pertama adalah organizer Yang pertama adalah organizer atau tempat yang sebenernya itu buat pakaian Dan sekarang aku bakal pake ini untuk washi tape-washi tape aku karena dia mempunyai sekat-sekat Grid-nya ini kalian bisa atur juga jadi kalian bisa pindah-pindahin sekatnya Terus ini ada dikasih sekat ekstra kalian bisa potong sendiri untuk pasang Barang berikut adalah storage organizer dan menurut aku barang ini tuh berguna banget Dan aku pilih yang warna putih Disini aku pilih dua ukuran untuk organizersnya ada yang small sama yang long Dia juga ada ukuran yang lebih besar lagi dari ini Barang berikut adalah tempat keranjang gitu dan aku pilih yang warna pink dan putih Aku bakal pake ini untuk stiker-stiker dan sticky note atau memo pad aku Sekarang aku mulai kosongin dulu laci yang ada di meja belajar aku yang warna putih Dan disini sebenernya aku udah pernah pake organizer gitu Tapi ini organizersnya buat sandok garpu Dan aku juga sebenernya kurang suka sama organizer yang aku pertama kali pake Karena warnanya abu-abu gelap gitu dan aku pengennya sebenernya putih Seperti organizer yang aku lagi pake sekarang Disini aku organize stationery-nya sesuai merek Ada juga yang sesuai tipe stationery apa Seperti ini contohnya aku masukin highlighter semua disitu Sama ini ada brush pen-brush pen yang lain Sebelum aku kasih atas hasil akhirnya Ini before aku pake organizer yang baru Dan setelah itu ini hasil akhirnya Sekarang dia lebih rapi dan semua barang-barang ada tempatnya sendiri Nah disini aku juga lagi organize laci kedua Dan ini itu laci-laci yang disebelah meja belajar aku Laci ini itu awalnya berantakan banget Sampai aku susah untuk tutupnya Dan disini aku keluarin stationery-stationery-nya Semua dari kotak mereka masing-masing Karena menurut aku kotaknya itu ngambil tempat Dan aku masukin ke dalam organizer yang dari Oxyhome Disini aku pisahin pen warna hitam dan pen warna-warna yang lain Biar keliatan lebih rapi gitu So this is the before And here is the after Keliatannya lebih rapi dan juga lebih enak dilihat gitu dibanding sebelumnya Dan sekarang lacinya ngemacet-macet pas mau ditutup Next disini aku mau organize washi tape aku Dan disini aku lagi potong-potongin sekatnya Biar aku bisa pasang di dalam kotaknya Aku dari dulu itu pengen banget pindahin washi tape aku ke kotak seperti ini Tapi some of them yang aku ketemu size-nya itu kurang besar Tapi untung aja Oxyhome ini mempunyai kotak grid dengan ukuran yang pas dan cocok untuk washi tape-washi tape aku Jujur pas aku lagi organize washi tape ini aku bingung aku mau organize sesuai pattern atau warna-warna washi tape Tapi akhirnya aku pilih untuk organize sesuai warna biar keliatan lebih enak juga kalau dilihat nanti Tapi bukan cuma buat dilihat doang Aku organize sesuai warna biar pas nanti pas aku lagi cari warna yang aku pengen pakai itu lebih gampang Ada beberapa masking tape atau washi tape yang aku keluarin dari kotak-kotak mereka biar gak makan terlalu banyak tempat Kalian sebenernya juga bisa pakai kotak ini untuk organize stiker kalian apalagi yang stiker flicks Atau kalian juga bisa taruh stationary yang lain seperti brush pen karena sekatnya juga bisa diatur Jadi menurut aku kotak ini lumayan multifunctional Dan kotak ini mempunyai tutupan gitu Jadi stationary kalian yang kalian taruh disini itu gak gampang kumpulin debu Jadi sekarang aku mau organize laci yang ada di meja belajar satu lagi Isi laci ini tuh sebenernya awalnya barang-barang random banget Tapi sekarang aku taruh organizersnya dari Oxyhome Dan sekarang di laci ini aku isi dengan charger Dan ini ada thank you card dari Allshop Allshop yang aku kerja sama dengan Aku simpenin thank you cardnya karena menurut aku itu kenang-kenangan Dan aku juga berterima kasih banget sama Allshop Allshop yang udah mau bekerja sama dengan aku Berikutnya di atas lacinya itu ada tempat yang aku kosongin Nah disini itu aku mau taruh keranjang-keranjang yang tadi Disini aku bakal isi stiker dan sticky note atau memo pad aku Nah untuk yang keranjang putih itu aku bakal isi dengan stiker Dan untuk keranjang yang pink itu aku bakal isi dengan sticky note atau memo pad Untuk stiker-stiker sheets yang tidak mempunyai tempat sendiri seperti plastik sendiri atau packaging sendiri Aku masukin amplop lagi biar gak terlalu berantakan Dan menurut aku keranjang ini tuh unik banget karena dia mempunyai handle di ujungnya Nah handle-nya itu berguna menurut aku Karena kalian kalau misalnya lagi mau ambil keranjangnya Kalian tinggal tarik handle-nya biar keranjangnya bisa kangkat Dan aku suka banget sama keranjang ini Karena kalau misalnya aku lagi nyatet atau journaling Dan aku butuh stiker Aku tinggal ambil yang putih dan aku cari-cari di dalam situ Dan kalau misalnya aku lagi butuh sticky note atau memo pad Aku tinggal ambil keranjang yang warna pink Tapi selain itu let's talk about the pink color yang untuk keranjang ini Karena menurut aku warna pinknya ini lucu banget Dia agak soft gitu sama agak pastel Dan aku suka banget sama warna pink seperti ini Untuk memo pad dan sticky note disini Aku urutin sesuai ukuran atau misalnya desain-desain mereka Jadi kalau misalnya aku lagi cari sticky note molang Aku tahu aku mau cari di mana Dan kalau misalnya aku lagi cari sticky note dengan gambar langit Ada juga di paling belakang gitu Jadi setelah aku organize Hasilnya jadi seperti ini Dan di sebelah keranjangnya itu aku taruh barang-barang yang lain Seperti tape dan kotak pencil aku Dan ini lacingnya juga So that's the end of this video Thank you so much for watching Jangan lupa untuk like dan subscribe Selain itu aku juga udah taruh link-link barang yang aku pakai di video ini di kotak deskripsi ya Have a nice day everybody See you next time Bye